bismillahirrahmanirrahim ini proses proses penaburan pupuk kandang yaitu cemandil kotoran kambing jadi ini tadi belum dijelaskan proses fermentasi kotoran kambing atau kalau tidak ada kohe kambing ya pakai kohe yang lain kohe sendiri juga enggak papa yang penting nanti proses fermentasi kotoran kambing itu untuk sekitar 20-30 garung itu menggunakan trichoderma satu bungkus dan empat satu botol kemudian gula setengah kilo atau seperempat ya enggak papa terus diusahakan untuk proses fermentasi diusahakan kotoran kambing tersebut atau kohe tersebut itu tidak becek atau tidak terlalu basah juga tidak kering jadi lembab agar proses fermentasi itu bisa baik hasilnya terus untuk masalah ukuran seberapa ya cuma kira-kira aja kapur pengapuran ya satu karung untuk sekitar 150 lah 150 sampai 200 meter untuk satu karung berat 50 kilo untuk 150 meter sampai 200 meter dan kotoran kambing kira-kira kira-kira untuk satu karungnya itu untuk 25 sampai 30 meter per karung sebenarnya penaburan kapur dan kohe kambing itu sebenarnya cuma kira-kira saja untuk takaran pasti kami kami sendiri itu tidak kami sendiri tidak tahu dakarannya berapa ya kira-kira lah terus cuaca newis boleh panas torrentnya maka wnewis kau pengen beli awanek anak singen teni nangumah ya ini cuaca sudah mulai panas terus pekerja sendiri jadi wis ke pengen beli wis kencot kira-kira bahwa casing penting usahakan setelah bedengan jadi terus dilakukan pengapuran setelah pengapuran dikasih pupuk kandang kalau bisa pupuk kimia juga cuma ini saya uji coba kali ini uji coba pupuk untuk pupuk pupuk dasar tidak menggunakan pupuk kimia tujuannya apa ya biar atau agar tidak terlalu parah ketika terserang penyakit intinya gue lah nggak ngurangi penyakit khususnya layu fusarium jadi orang kak nganggu pupuk kimia atau melakukan pengurangan pupuk kimia kalau pengen kemarin pupuk dasar menggunakan pupuk kimia cuma kali ini uji coba cuma paket dolomit atau kapur dan kohe kambing saja cuma kohe kambing yang sudah di fermentasi apa intinya next sampai media tanam kok ora bener kalau media tanam nggak bener bisa bisa dipastikan tanaman capek itu akan hancur bagaikan bangunan singpondasinya orang kuat jadi harus bener-bener diutamakan masalah media tanam ini hmm 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 outta Terima kasih.